Gaji Basuki melesat dari Rp18.000.000 ke Rp172.000.000 usai jadi Kepala OIKN. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 per 11. Pengangkatan Basuki, yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas PIT Kepala Otorita IKN sejak Juni tahun 2024, dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Kepres No. 151P tahun 2024 yang ditekan pada tanggal 4 November. Basuki menggantikan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN periode tahun 2022-2027, yang mengundurkan diri. Dengan pelantikan ini, berapa besaran gaji yang akan diterima Basuki Hadimuljono saat menjabat sebagai Kepala OIKN. Basuki Hadimuljono kini menerima gaji sebesar Rp172,7 juta per bulan sejak menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, naik signifikan dari penghasilannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, yang berada di angka Rp18,6 juta per bulan. Kenaikan gaji ini berdasarkan Peraturan Presiden Perpres No. 13 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Bele tersebut ditekan oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pada Januari tahun 2023 dan mengatur besaran gaji dan fasilitas bagi Pimpinan OIKN sejak tanggal pelantikan. Rincian gaji Kepala OIKN dalam lampiran Perpres ini menunjukkan komponen penghasilan yang cukup besar. Basuke menerima gaji pokok sebesar 5,04 juta rupiah, tunjangan melekat sebesar 648 rupiah ribu, tunjangan jabatan 13,6 juta rupiah, dan tunjangan kinerja mencapai 153,42 juta rupiah. Jika dijumlahkan total gaji mencapai 172,7 juta rupiah per bulan. Selain itu, Kepala OIKN juga mendapatkan fasilitas dana operasional senilai 178 juta rupiah per bulan, menambah tunjangan yang disesuaikan dengan tanggung jawab besar yang diemban. Tak hanya itu, Kepala OIKN juga memperoleh berbagai fasilitas, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan yang ditanggung negara. Sebelum menduduki posisi ini, sebagai Menteri PUPR, Basuke menerima gaji yang diatur berdasarkan PP No. 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administratif Menteri Negara. Besaran gaji menteri tersebut terdiri dari gaji pokok 5,04 juta rupiah dan tunjangan jabatan 13,6 juta rupiah, sehingga totalnya sekitar 18,6 juta rupiah per bulan, belum termasuk tunjangan operasional yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian.